Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Kembali ke channel KUBI TV Oke di video kali ini Saya mencoba menjawab Pertanyaan Di komentar ya Nah ini lumayan menarik Jadi mungkin Bisa saja juga Bermanfaat untuk yang lain ya Mungkin pertanyaannya sama Itu pertanyaannya adalah Mas gimana cara menaikan Birahi betina Padahal Betinanya itu udah dikasih Jangkrik plus ulat hongkong Sama ekstimulan Ekstimulannya ini udah dikasih atau belum ya Saya kurang tau ya Kira-kira begitulah Nah jadi teman-teman sekalian Untuk menaikan Birahi Murai batu betina itu Banyak caranya ya Nah tapi Disamping caranya yang banyak Ada beberapa hal penting yang harus teman-teman Lakukan ataupun Ketahui ya sebelum menaikan birahi betina Nah Apa saja itu Yang pertama adalah Pastikan Betina yang Mau dinaikkan birahinya itu Dalam kondisi Siap ya Dalam artian Tidak ada masalah ya Misalnya tidak ngelemah Ya Kemudian Tidak Ngelet Tidak keadaan ganti bulu Ya Nah Itu teman-teman sekalian yang perlu diketahui Jadi Kita jangan Kalau mau itu jangan naikkan birahinya dulu Tapi Lihat dulu kondisinya Pastikan dulu Murai batu ini Siap atau tidak Ataupun yang kedua Mungkin baru Pastol Ya Lepas trotol Ya bisa saja Bulunya belum kering Ya teman-teman sekalian Atau masih dorong ekor Sudah di jor Nah itu malah Bahaya nanti Malah ngerusak bulunya juga Takutnya kan seperti itu Nah Jadi teman-teman sekalian Kalau misalkan Semuanya sudah Oke Tidak ada masalah ya Misalkan Apa yang saya sebutkan tadi Tidak terjadi pada Murai batu teman-teman Ya Nah barulah teman-teman bisa Mau menaikkan Birahinya Ya sebenarnya Banyak ya caranya Yang pertama bisa saja Menggunakan keroto Kemudian kasih tulang sotong Dan juga Oh itu tuh Ini kerjaan ini Sudah rasanya mau saya tembak Jadi Kita lanjut lagi ya Gara-gara tikus sudah buyar semua Pikiran saya Bisa kasih vitamin-vitamin Seperti ebot fit Ya Dan vitamin-vitamin lainnya Nah seperti yang tadi ya Vitamin untuk bertelur itu Yang diberi ke ayam itu juga bisa Ekstimulan tadi contohnya Itu juga bisa teman-teman Itu malah Mempercepat Nah Kalau Kondisi murai batu teman-teman Siap Ya Jadi kalau misalkan Mas sudah saya kasih ini Sudah kayak saya kasih itu Kenapa tidak juga birahi Nah teman-teman harus Lihat lagi ya Cari tahu Lebih dalam lagi Masalah pada murai batu Teman-teman Biasanya itu ada masalah Pada Murai batu Ataupun betinanya Oke Kemudian teman-teman sekalian Setelah itu tadi Ada hal yang perlu Teman-teman ketahui lagi Ya Seperti yang di Komentar itu Saya ada dengar Bahasa ulat hongkong Nah jadi teman-teman sekalian Ulat hongkong itu Adalah pakan yang Sangat berbahaya Jika Kita tidak Tahu Cara penggunaannya Ya teman-teman sekalian Bukannya Bahaya ya Tapi Kalau kita tidak tahu Ini nanti Jadi salah paham nih Pasti ada yang dengar Wah ulat hongkong bahaya Kata Kobe TV Nah itu salah lagi nanti Jadi Kalau kita tidak tahu caranya Nah Seperti yang saya sering buat video itu Penggunaan Ulat hongkong Full ulat hongkong Untuk murai batu nyilat Nah itu pada banyak Pro dan kontra Bagi yang tidak paham Itu Wah mas Ulat hongkong kan berbahaya Nah yang bagi yang paham Mungkin Oh iya memang Masuk akal gitu ya Ya memang bukan Masuk akal aja Memang sudah saya buktikan Seperti murai batu nyilat Nah mungkin tidak perlu Kita jawab disini ya Kenapa murai batu nyilat Bisa full ulat hongkong Karena Ya tubuhnya itu Memang Kurus ya Butuh Asupan makan yang berlebih Nah Itu Nah Baik lagi ke murai batu betina Yang Akan kita Naikkan birahinya Ulat hongkong itu sangat cepat Sebenarnya teman-teman Tapi kalau kita salah langkah Terlalu jor-joran Ataupun kita Emosi kan Wah Wah gak naik-naik Tambah lagi Gak naik lagi Tambah lagi Gak naik Tambah lagi Tambah terus Akhirnya apa Yang terjadi murai batunya Bukan birahi Malahan ngelemah Nah murai batu yang ngelemah Itu Gak bakal mau Produksi Teman-teman sekalian Ya Jadi teman-teman jangan salah ya Menaikkan Apa Memberi Akan Lengkap itu Bukan solusi Sebenarnya Ya Yang benar-benar solusi itu Ya kita harus Pahami dulu Kita lihat dulu Kondisi murai batu kita Teman-teman sekalian Supaya Targetnya itu tepat Ya teman-teman sekalian Jangan Salah Langkah Jadi seperti itu Teman-teman Nah Kemudian itulah teman-teman sekalian Yang perlu Teman-teman sekalian Pahami Dan ketahui Ya sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan Ataupun mau saya jelaskan dalam video ini Tapi sebenarnya gak cukup ya Jadi kita Kupasnya Sedikit demi sekedikit Tapi Jelas gitu Teman-teman sekalian Makanya teman-teman harus pahami Dasarnya dulu Dasar si murai batu ini dulu Kondisi si murai batu ini dulu Supaya Kita bisa melakukan Tahap selanjutnya Ya Jadi gak usah Khawatir mah Mungkin Coba Dicek lagi lah Si Betinanya Yang Om komen tadi ya Dicek lagi Kondisinya Seperti apa Saya rasa Pasti ada suatu masalah Ataupun Suatu hal yang Membuat murai batu tersebut Tidak produksi Gak mungkin Dia gak mau produksi Instingnya itu udah ada Kalau dia memang siap Dia bakal produksi Kok tanpa kita jor Ular hongkong Egg bidding pun Kalau murai batu yang siap Itu Bakal produksi sendiri Egg bidding Ular hongkong Pakan yang Tambahan tadi Itu cuma penunjang aja Untuk mempercepat Ataupun Supaya lebih baik lah Sepurna lah Jatuhnya seperti itu Jadi teman-teman sekalian Jangan salah langkah Jangan Salah paham Dalam video-video yang Mungkin saya buat Ataupun yang orang lain Buat juga ada Ya karena saya pernah Buat video untuk Menaikkan birahi Murai batu betina Nah Murai batu betina Yang saya naikkan itu Itu dalam kondisi Oke semua Makanya Terbukti kan Dalam Beberapa hari Bahkan beberapa minggu Langsung produksi Ya Dan sesuai Dengan harapan kita Ya karena Dasarnya tadi Sudah kita kupas Tapi kalau Kita langsung Masuk ke Ibaratnya pelajaran itu Langsung ke bab 3 ya Nggak melalui bab 1 Bab 2 dulu Ya kita pusing Apa yang mau dikerjain Nah makanya kita harus Di awal dulu Kita pahami Oke kuncinya itu tadi ya Teman-teman Dipahami dulu Oke mungkin cukup sekian dulu Video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Dan Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh